Halo, thank you yang udah klik video ini Kalian yang sedang nonton video ini Pasti kalian yang sedang Atau ingin melamar sebagai Admin di salah satu perusahaan Ekspedisi barang di Indonesia Kalian udah tepat banget Nonton video ini sebelum Kalian memutuskan untuk melanjutkan Atau berhenti melamar Sebagai admin di jasa Ekspedisi tersebut Sebelumnya silahkan Tekan tombol like, komen, dan subscribe Untuk mendukung channel ini Dalam video ini Aku tidak akan menyebutkan nama Perusahaannya, karena untuk menjaga Privacy dari perusahaan itu sendiri Dan juga video ini aku buat Berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri Oke kita ke Pembukaan dulu ya, jadi aku Sempat kerja di salah satu Perusahaan ekspedisi barang di Indonesia Dalam waktu 2 hari saja guys Kenapa? Karena ada beberapa alasan Yang membuatku tidak bisa melanjutkan Bekerja sebagai admin di perusahaan tersebut Nanti sambil berjalan Akan aku jelasin ya Kenapa aku tidak bisa lanjutin Sebelumnya aku kasih tau ya Aku kerja di daerah Perbatasan, kediri, dan dita Jadi untuk traffic Transaksinya berbeda-beda ya Untuk tiap daerah Oke langsung saja ke pembahasan ini Sebenarnya apa sih Jobdex seorang admin itu? Jobdex seorang admin adalah Memproses Barang customer dan juga Meng-input data Garis kasarnya seperti itu Jadi aku terangin dulu Untuk jam kerjanya ya Di tempat aku bekerja itu Jam kerjanya sekitar 10 jam guys Dari jam 8 Sampai jam 6 Dan disitulah adalah salah satu alasan Kenapa aku tidak bisa lanjutin Kerja di perusahaan tersebut Yang pertama adalah Masalah jam kerja Kemudian yang kedua adalah Masalah jarak guys Dimana untuk berangkat kerja Aku harus berangkat sekitar jam 7 Sampai jam sana sekitar jam 8 kurang Which is itu adalah Kurang lebih 1 jam untuk berangkat saja Kemudian untuk pulang juga seperti itu Jadi kurang lebih untuk bekerja saja Aku memerlukan waktu 12 jam Dimana hal itu menurutku sangat membuang waktu Karena aku inginnya Bekerja sambil ngelesi Anak-anak di rumah Sama bikin konten youtube Kalau aku terusin kerja di perusahaan tersebut Maka 100% aku tidak bisa jalanin Dua kegiatanku yang lain Dan aku harus rela Menghabiskan banyak waktuku di tempat kerja Dimana setelah pulang kerja Aku akan langsung tidur Kemudian bangun untuk kerja lagi Dan seterusnya Dan seterusnya Kemudian kita akan lanjut ke job desknya Admin Admin tugasnya melakukan customer service tentunya Dan juga melakukan tarikan uang Yang diberikan oleh sprinter Sprinter itu kurir ya guys Nah kalau kalian tahu Sistem COD Dimana kurir akan menerima uang dari pembeli Nah uang tersebut akan dihitung oleh admin Kemudian uang tersebut akan disetorkan ke bank Dan juga hitungnya tentu saja secara manual Pada saat itu Kantorku sendiri memiliki sekitar 12 sprinter Kalau tidak salah Dan rata-rata penghasilan COD mereka Tiap harinya 2 jutaan kurang lebih Jadi untuk satu hari Kantorku bisa transfer uang sekitar 40 juta rupiah Itu untuk daerah kediri bitar ya guys Pasti akan memiliki banyak perbedaan Di daerah kota-kota besar Dan transaksinya akan lebih banyak Untuk menjadi admin Tentunya kalian harus pertama teliti Dan juga meminimalisir kesalahan Kemudian kalian tinggal minta asaran dari kurir kalian Kemudian kalian hitung Dan jumlakan sesuai yang ada di sistem Setelah itu kalian bertugas Untuk mentransfernya di bank Tugasnya sebenarnya hanya seperti itu Tapi yang bikin agak hectic adalah Admin biasanya melakukan tugas customer service Ketika sprinter juga membutuhkan komputer Yang dipakai oleh admin Jadi kesannya kayak komputernya gantian gitu loh Sedangkan si admin juga punya deadline sendiri Untuk melakukan tugas-tugasnya sebagai admin Tapi sebenarnya sprinter juga punya aplikasi sendiri sih Untuk menyekan barang-barang yang akan mereka kirim Nah setelah kalian melakukan transfer ke bank itu tadi Kalian harus melakukan laporan terhadap Uang yang kalian transfer tadi Nah disitu ada beberapa rekening yang harus Kalian transfer sesuai dengan nominalnya masing-masing Dan tentu saja memiliki report sendiri-sendiri Reportnya sendiri cukup mudah Kalian cukup masukkan data diri Dan juga nominal yang kalian transfer itu Cukup mudah Menurutku sih cukup mudah Asal kalian teliti Karena ini berkaitan dengan uang dan angka Nah setelah melakukan laporan Selanjutnya apa sih tugas admin? Untuk aku sendiri waktu itu tugasnya sudah santai banget Di atas jam 1 mungkin itu sudah santai banget Dan gak ngapa-ngapain Hanya nunggu customer mengirim barang Dan itu dilakukan sampai jam 6 Dan itulah yang membuatku agak sedikit wasting time Karena aku tidak bisa melakukan apa-apa disitu Hanya mungkin nunggu customer sambil youtube-an Atau main sosial media Aku tekankan sekali lagi Untuk pekerjaanku ini terbilang ringan Karena berada di daerah pelosok ya guys Akan jauh berbeda ketika perusahaan ekspedisi tersebut Terletak di tengah kota besar ya Untuk seleri Untuk seleri jangan berharap UMK Untuk hari pertama kerja ya Itu kesalahan dari temanku yang masih bertahan Di perusahaan ekspedisi tersebut Fasilitasnya apa saja yang didapat Tentu saja standar Masih BPJS ketenaga kerjaan dan kesehatan Nah ketika customer service gimana nih caranya Gampang banget Karena sudah ada di sistem Kalian cukup mengetikan alamatnya Dan harganya sudah langsung keluar Oh ya satu lagi Untuk kualifikasinya Aku kemarin sih minimal S1 Tapi setauku di daerah Surabaya Setauku loh ya Itu SMA juga bisa ngelamar sebagai admin Tapi gak tahu sih Mungkin peraturan tiap daerah beda-beda ya Oh ya satu lagi yang perlu disayangkan adalah Ketika aku kerja kemarin itu Tidak ada masa training guys Jadi ketika aku kerja Aku harus benar-benar siap untuk kerja disitu Jadi selama kurang lebih 2 atau 3 hari Sebelum aku masuk kerja Aku sudah wira-wiri kesitu Untuk latihan Pengenalan sistem Sedangkan seharusnya sih menurutku Ada masa training Dimana kita tetap digaji Meskipun itu tidak banyak Tidak penuh Karena Masa training tersebutlah yang digunakan Untuk pengenalan sistem Maupun cara kerja Dan job desknya Jadi itu semua adalah pendapat pribadi aku sendiri ya guys Jadi kalau ada kurang lebihnya Aku mohon maaf banget Semoga informasi ini Bermanfaat buat kalian Yang sedang atau akan melakukan interview mungkin Dan terima kasih banyak Buat yang sudah klik video ini Jangan lupa untuk tekan like Comment Dan subscribe Dan bagikan juga ke teman kalian Siapa juga teman kalian Yang membutuhkan informasi ini Tidak ada salahnya untuk membantu orang lain kok guys Siapa tahu suatu hari Kalian juga akan dibantu orang lain Dengan cara yang berbeda Terima kasih telah menonton